Intro Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap, sejumlah keluarga pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mendatangi posko Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Parigi Mautong. Dalam kedatangan mereka diterima langsung oleh jurubicara Satgas COVID-19 Parigi Mautong guna mengklarifikasi persoalan penjemputan sebelumnya yang telah dilakukan tanpa sepengetahuan pihak medis di balai karantina beberapa waktu lalu. Pihak keluarga para pasien terkonfirmasi positif COVID-19 mengaku penjemputan yang dilakukan tanpa diketahui oleh petugas medis saat itu lantaran para pasien sudah tidak nyaman lagi menjalani masa isolasi. Bukan hanya itu, keluhan lain para pasien selama berada di karantina juga persoalan pelayanan yang dinilai tidak sesuai sehingga langkah penjemputan secara diam-diam oleh pihak keluarga dilakukan demi kesembuhan pasien yang salah satunya sudah berusia lanjut. Hingga saat ini pasien satu rumah tangga asal desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah tersebut menjalani masa isolasi di rumah sendiri. Terus saya ajak tadi bahasanya, saya tidak mau lagi ke Diklat. Minta tolong, lebar tembak saya daripada saya di ajak ke Diklat. Tembak saja saya, bunuh memang di sini. Jangan saya dibawa ke Diklat. Jadi itulah penyampaian yang tadi. Diorang tidak mau dijemput, Pak. Diorang tidak mau lagi di keberi. Kalau bisa dikerankan. Jadi keluarga ini mintakan di karantina, di rumah saja saja. Supaya kita, para desa, siap apapun langkah yang kita anu, jangan keluar-keluar dari rumahnya. Sementara itu, atas kejadian tersebut, pihak Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Parigi Mautong bersepakat telah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab terhadap keluarga pasien apabila terjadi hal di kemudian hari. Dari Parigi Mautong, Sulawesi Tengah, Ubaidila Suat TV News melaporkan.